Intro Sobat Shalom, wancana penarikan guru-guru PNS dari Sekolah Yayasan Gemih telah diberlakukan di beberapa sekolah, salah satunya di SD Gemih Rukol. Hal tersebut membuat orang tua murid menjadi kecewa, pasalnya penarikan tersebut sangat berdampak kepada anak-anak mereka. Penarikan tersebut dikarenakan adanya pergantian kepala sekolah secara setiak oleh Yayasan Gemih yang membuat pemerintah menjadi kecewa dan merasa tidak lagi diangkat mitra oleh Yayasan Gemih. Hal tersebut berdampak pada sekolah SD Gemih Rukol yang kebanyakan gurunya adalah pegawai negeri sipil PNS. Menurut data yang ditelesuri oleh wartawan Shalom News, guru honorer di sekolah tersebut hanya satu orang, ditambah dengan guru TKD empat orang, sedangkan PNS yang ditarik berjumlah lima orang. Hari ini tanggal 1 Februari, Shalom News kembali mendatangi SD Gemih Rukol dan keadaan di sekolah tersebut sangat mencengangkan. Hal tersebut dikarenakan hanya ada satu guru yang mengajar di 6 kelas dengan jumlah siswa 218 murid. Guru tersebut bernama Meliana Amihi. Ia mengungkapkan bahwa walaupun dengan keadaan guru yang minim, ia tetap menjalankan tugas karena merasa kasihan dengan anak-anak murid jika sekolah diliburkan. Mungkin hari ini saya sendiri yang mengajar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, karena saya juga rasa kasihan anak-anak kalau memang orang terhadir. Karena kalau hari ini saya juga terhadir berarti semua guru kosong. Karena orang tahu bersama bahwa hari ini itu guru-guru yang pegawai negeri itu, so ada diorang PSK pindah di Mede, Kiriwari. Jadi yang ada di sini itu tinggal diorang yang kontrak 4 orang tambah honor 1. Tapi hari ini cuma saya sendiri. Teman-teman lain dari sekolah. Saya juga punya keresahan maksudnya kalau memang diorang kasih libur di situasi sekarang, diorang kasih libur. Karena saya juga tera mampu, justru tera mampu, karena memang dari kelas 1 sampai kelas 6, tapi saya juga tera tegal, ya anak-anak datang kemari terus datang di sekolah cuma langsung pulang, sementara tetap orang tua diorang akan tanya. Bagaimana kalau kita belajar, apalagi di situasi sekarang? Jadi alangkah baiknya saya ambil kebijakan supaya saya mengajar. Walaupun cuma kasih, terus berikan penjelasan, yang penting pulang diorang ada cekatan. Itu saja. Selain dari pihak guru, kekecewaan pun dirasakan oleh orang tua murid yang khawatir akan masa depan anak-anaknya. Hal tersebut disampaikan oleh Yos Labada. Ia juga mengharapkan agar persoalan ini segera diselesaikan. Apalagi saat ini sedang dalam masa persiapan ujian. Sehingga anak-anak tidak kehilangan masa depannya. Sebagai masyarakat dan lebih khusus sebagai orang tua murid, yang pastinya kami merasa kecewa, merasa putus asa terhadap persoalan sekolah ini yang ada. Oleh karena itu, harapan kami, sehingga agar persoalan ini dapat diterhatikan. Sehingga anak-anak kami tidak kehilangan akan masa depan mereka. Apalagi dalam menghadapi proses ujian.